Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat datang di SDMT TV Dalam materi tanda titik pada kalimat Tema 6 Subtema 3 Bahasa Indonesia Kelas 2 SDMT Ponorogo Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi Semoga semuanya dalam keadaan sehat Amin Amin ya Rabbil Alam Untuk pertemuan hari ini Usaha akan menjelaskan tentang materi tanda titik pada kalimat Silahkan didengarkan Penggunaan tanda titik pada kalimat Dalam menulis sebuah kalimat Itu kita perlu perhatikan penggunaan tanda titik Nah, untuk apa tanda titik itu? Di sini, tanda titik itu merupakan tanda akhir dari suatu kalimat Jika kalian sudah selesai untuk menulis suatu kalimat Silahkan diakhiri dengan menggunakan tanda titik Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru Setelah diakhiri tanda titik Berarti kamu bisa untuk melanjutkan kalimat yang baru Contohnya Di sini, tumbuhan memerlukan makanan Silahkan diperhatikan tanda titik di akhir kalimat Yang kedua, makanan tumbuhan adalah pupuk dan air Selalu diakhiri dengan tanda titik Setelah selesai untuk menuliskan kalimat yang baru Oke, dari sini silahkan dipahami untuk penggunaan tanda titik pada kalimat Diakhiri, menulis kalimat Akhiri dengan tanda titik Menandakan kalau kalimat itu sudah selesai Oke, sudah paham dari sini? Selanjutnya, huruf kapital dan tanda titik pada kalimat Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat Jadi, kedua huruf kapital dan tanda titik itu saling berhubungan dalam kalimat Nah, di sini Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital Sudah ustadah jelaskan di pertemuan sebelumnya Huruf kapital itu dipakai untuk awal kalimat Untuk nama orang, nama hari, dan nama bulan Jadi, setiap awal kalimat silahkan diakhiri, diawali dengan huruf kapital Dan selalu diakhiri dalam setiap kalimat itu menggunakan tanda titik Jadi, jangan sampai lupa Awal huruf kapital, akhir adalah tanda titik Menampil menandakan tanda titik setiap menandakan bahwa kalimat itu sudah selesai Dan akan mengawali kalimat baru Oke, dari sini Sudah paham ya? Untuk penggunaan huruf kapital dan tanda titik Oke, setelah ini, saya akan memberikan sebuah contoh Oke, sekarang perhatikan contoh penggunaan huruf kapital dan tanda titik pada kalimat Sudah akan memberikan sebuah teks atau cerita singkat Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani Penggunaan huruf kapital, di sini terletak di huruf L Karena adalah awal-awal kalimat S, di sini adalah kata karena nama orang Dan L, Lani, di situ karena adalah nama orang Jangan lupa, di situ diakhiri dengan tanda titik setelah selesai untuk menuliskan sebuah kalimat Dan akan melanjutkan kalimat yang baru Oke, selanjutnya Di sini, di kebun belakang rumah Lani, tumbuh berbagai macam tanaman bunga Terletak kalimat ini, ada huruf kapital, terletak di bagian huruf D Kenapa D itu huruf kapital? Karena itu adalah merupakan awal kalimat Selanjutnya, ada huruf L Kenapa L, Lani, di situ huruf kapital? Karena di situ adalah nama orang Dan jangan lupa, diakhiri juga dengan tanda titik setelah selesai untuk menuliskan sebuah kalimat Selanjutnya, bunga-bunga bermekaran Di sini, letak huruf kapital adalah di huruf B Jangan lupa, diakhiri juga dengan tanda titik pada kalimat Oke, tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari Huruf yang memakai huruf kapital adalah huruf T Diakhiri juga dengan tanda titik di akhir kalimat Oke, selanjutnya Tidak jauh dari tanam-taman bunga, terdapat kandang ayam Dari sini, huruf kapital terletak di huruf T Dan diakhiri juga dengan tanda titik Lani dan keluarganya memelihara ayam Huruf yang memakai huruf kapital adalah Kata yang memakai huruf kapital adalah huruf L Lani, karena di situ tak terletaknya ada di awal kalimat Dan jangan lupa, selalu diakhiri dengan tanda titik Oke, selanjutnya Didekat kandang ayam, terdapat satu kandang kelinci Kalimat ini, ada huruf kapital terletak di kata di Karena adalah awal kalimat Jangan lupa juga diakhiri dengan tanda titik Lani juga memelihara kelinci Di sini, letak huruf kapital adalah pada kata L Lihat di situ, ada huruf L Pakai huruf kapital Karena adalah awal kalimat Silakan diakhiri juga dengan tanda titik di setiap akhir kalimat Harus dikasih tanda titik Tuh, oke Dari sini sudah paham ya Kalau sudah paham, ini nanti tugasnya ada di buku paket Silakan nanti dipelajari Dan ini silakan nanti dipelajari berulang-ulang Peletakan huruf kapital dan tanda titik pada kata Oke, dari sini nanti bisa dipelajari di buku paket Oke, sekian dulu Materi dari usada Silakan nanti dipelajari Di ulang-ulang Biar semuanya paham Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian Selalu patuhi protokol kesihatan Dan selalu jaga kesihatan Sata akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!